Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah, kami rangkum dalam buset 6. 14 orang korban dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang ditipu melalui jasa titip atau jastip melapor ke barai skrimpol di Jumat Siang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membuka jastip konser Coldplay di berbagai platform media sosial. Para korban penipuan ini mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Seorang penari sintren perempuan didorong seorang pria hingga terjatuh dari panggung ketika pentas di sebuah hajatan di desa Tenguli, kecamatan Tancung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain menjadi korban kekerasan, sekelompok seniman sintren juga mendapat perlakuan pelecehan seksual dari salah seorang penonton. Para korban kini melaporkan kasus ini ke Polres Brebes. Aksi jamret oleh dua remaja terekam kamera CCTV. Dua pelaku nekat merampas ponsel saat korban seorang wanita berada di atas motor seorang diri sambil memainkan ponselnya di Kelurahan Kali Abang Tengah, Ketamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Parat. Seorang pelaku berhasil ditangkap setelah dikenali warga dan menjadi bulan-bulanan warga. Dua kelompok spesialis pencurian barang di dalam ruko ditangkap aparat Bolsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan lima orang tersangka, polisi menyita barang bukti berupa peralatan elektronik hasil curian seharga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya para tersangka menjebol atap kemudian masuk ke dalam ruko incarannya. Aparat Bolda Metro Jaya menangkap 12 tersangka jaringan penjualan mata uang asing palsu pecahan 100 dolar Amerika Serikat. Dari tangan tersangka, polisi menyita ribuan lembar uang dolar palsu dengan pecahan 100 dolar Amerika Serikat. Dolar palsu itu rencananya akan diedarkan di Jakarta. Setelah restrim, Polres Metro Jakarta Timur menetapkan lima tersangka praktek aborsi dari sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur yang digerebek beberapa hari lalu. Praktek aborsi dengan omset 25 juta rupiah per hari ini beroperasi dengan cara divakum. Setelah jaringan dikeluarkan, jaringan dibuang ke septic tank melalui toilet. Terima kasih telah menonton!